oke di oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya riyadi pembacaan kartu tarot zodiac aries dalam hal keuangan dan karir di bulan juni 2021 saya save dulu kartunya ya kita berdoa dulu ya doa ya langsung saya berikanlah saya 10 kartu saja untuk pembacaan keuangan dan karir zodiac aries di bulan juni 2021 ini wow wow fantastic you are very fantastic ada will of fortune disini ya di the bottom of the dead hi aries semoga harimu menyenangkan semoga rezekimu baik selalu di tahun 2021 ini di akhir tahun 2021 ini oke minalai dimulai kartu pertama ada di hieropeng kedua ada queen of sword ketiga ada the magician keempat ada six of wands yang kelima ada the emperor yang keenam ada queen of wands yang ketujuh ada seven of sword yang kedelapan ada ace of cups yang kesembilan ada four of sword yang kesepuluh ada nine of pentacles oke aries di bulan juni ya mungkin saja ini akan terjadi kepada kamu di bulan juni maupun di bulan-bulan selanjutnya tetapi ini startnya ya startnya dimulai dari bulan juni ya di hieropeng di hieropeng sepertinya kamu akan memiliki dua pilihan pekerjaan yang jauh gitu ya kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan pekerjaan yang jauh mungkin di luar kota ya disini kamu kapasitas kamu dibutuhkan di dua perusahaan ini ya kemudian di queen of sword kamu sepertinya membutuhkan nantinya kamu akan membutuhkan masukan dari seseorang yang kamu mungkin meminta tolong kepada seseorang untuk membantu kamu memutuskan dimana sebaiknya saya pilih dari dua tawaran pekerjaan ini ya karena dua-duanya hasilnya memuaskan ya kemudian ya itu tadi di queen of sword ya kemudian di the magician kamu dengan bakat kamu dengan keahlian kamu dengan pengalaman-pengalaman kamu yang seterus kamu isi dengan kreativitas kamu dengan pengembangan diri kamu kamu mampu menyulap apapun untuk menghasilkan income yang sangat banyak di bulan juni dan seterusnya karena disini ada the magician ya ya ibarat kata jika ya ini ada kartu six of wands ya kalau di magician kan di magician kan seorang penyulap ya kamu mampu menyulap apa saja gitu ya dan bakat kamu ini membawa kamu kepada kemenanganmu ya jika dalam kompetisi kamu lah yang akan menjadi pemenangnya ya karena kamu bisa ini ada six of wands kenapa saya bilang bisa buktinya ada the emperor karakter kamu dari lahir ya karakter kamu disini seorang aries kamu di dalam pembacaan ini kenapa harus ada the emperor kartu kamu bagus semua subhanallah insyaallah ya kita doakan semoga saja ini berhasil ya sesuai di the emperor the emperor adalah diri kamu karakter seorang aries sebagai emperor adalah seorang pemimpin pemimpin yang bijaksana dengan keahlian-keahlian kamu ya bakat-bakat kamu kamu akan menduduki satu singgah sana atau kursi yang pantas sesuai dengan kapasitas kamu ya sesuai dengan karakter kamu disini saya melihat kamu mendapatkan menjati diri kamu kamu mulai berkembang disini kamu mulai maju disini karena selain the emperor saya melihat ada queen of wands yang berarti kamu jika kamu laki-laki kamu adalah seorang emperor pemimpin jika kamu adalah seorang perempuan kamu adalah queen of wands kamu adalah seorang ratu api yang tentunya berhubungan dengan fire sign karakter fire sign yaitulah adalah seorang pemimpin yang tidak berhenti tidak pernah berhenti menggapai cita-citanya dengan penuh semangat aries ini kamu banget gunakan kesempatan kamu untuk menggapai cita-cita kamu oke namun saya melihat disini ini ada seven of sword saya melihat disini seven of sword berarti kamu terbebani masih terbebani dengan hal hal yang akan kamu tinggalkan mungkin ini berkaitan dengan rumah kamu ya atau isi rumah kamu mungkin anak-anak kamu keluarga kamu kamu harus meninggalkan mereka ini menjadi satu beban pikiran tetapi ya kamu bisa kamu bisa mengatur ini dengan kemampuan otak kamu berpikir dan kamu sudah berpengalaman sebelumnya kamu pernah bekerja dan kamu meninggalkan anak-anak kamu ya mungkin kamu pernah bekerja di beberapa perusahaan tetapi ketika anak-anak kamu masih membutuhkan kasih sayang kamu anak kamu masih kecil tetapi kamu terpaksa harus bekerja kamu mungkin akan menitipkan anak kamu kepada orang yang terpercaya dan kamu harus pergi meninggalkan mereka demi mencapai ya kebutuhan kamu ya ya ini yang membuat kamu terbebani sekarang ini tapi pengalaman kamu yang sudah kamu lalu lakukan kamu lalui di masa lalu kamu pernah melakukan itu ketika kamu meninggalkan anak kamu disini kamu tidak terlalu kamu sudah apa ya bisa menguasai diri kamu bisa menguasai perasaan kamu ya karena apa yang kamu lakukan ini adalah demi masa depan mereka juga kamu bisa kamu bisa berdiri tunggal ya kamu tidak lagi menggantungkan diri kamu kepada siapapun kamu berdiri dengan diri kamu sendiri ya disini Ace of Cups kamu akan mendapatkan pekerjaan baru yang sesuai dengan harapan dan cita-cita kamu mungkin apa yang kamu nanti-nantikan subhanallah semoga saja ini tercapai dalam kehidupan kamu setelah mungkin di bulan Juni Juli Agustus September dan seterusnya di 2021 ini tetaplah semangat Aries kamu pasti bisa ini ada ya pergilah dengan cinta ya kamu ya ini mungkin membebani perasaan kamu pikiran kamu mungkin sedikit sedih ya namun pergilah dengan cinta ada Ace of Cups disini pergilah dengan cinta karena cinta yang kamu tinggalkan akan kamu bawa kembali lebih besar untuk mereka cinta kamu akan menghasilkan ya akan menghasilkan sesuatu di depan yang lebih baik yang lebih besar yang lebih panjang untuk kehidupan mereka nantinya jadi disini ada fall of sword jangan bersedih kamu harus kuat kamu silahkan kamu boleh menangis beberapa dari kalian saya melihat disini mungkin ada konflik rumah tangga yang membuat kamu harus terpisah dengan anak-anak kamu dan mencari hidup kamu sendiri demi masa depan mereka demi mengungkosi mereka demi sesuatu yang ingin kamu capai sehingga disini saya melihat kamu begitu intens ya berusaha mengumpulkan kekuatan dengan cara healing dari perasaan sedih kamu ya kamu berdoa ya kamu ya sebaiknya yang kamu lakukan adalah itu berdoa sholat minta petunjuk minta kekuatan dari yang maha kuasa agar kamu bisa melangkah dengan optimis ya agar kamu bisa diberikan kemudahan sehingga kamu tidak berat hati melangkah pergi meninggalkan orang-orang terdekatmu demi mencapai cita-cita kamu ya banyak orang melakukan ini ya demi masa depan anak-anaknya karena mereka mungkin mungkin beberapa dari kalian sebelumnya terlalu mengandalkan pasangan sehingga pasangan kalian mematikan karakter kalian ya potensi kalian dari sini kalian mulai bangkit lagi karena karena kalian tahu kalian yang dulu adalah seorang pemimpin bagaimana bisa kamu dikendalikan oleh orang lain bagaimana bisa kamu membiarkan dirimu bertahun-tahun dimanipulatif oleh pasangan ini khusus yang sedang break ya sama pasangan sedang ya mungkin mengalami keretakan dalam rumah tangga saya mulai disini kalian akhirnya tersadar bahwa ya kalian telah tertipu ya oleh pasangan atau mungkin pacar kalian ya pokoknya ada orang terdekat yang membingkai kamu ya dari jiwa kepemimpinan kamu namun disini sepertinya ya kamu mulai bangkit alam semesta menggerakkan kamu untuk bangkit ya untuk menemukan diri kamu yang sebelumnya sudah ya sudah kamu ketahui bahwa kamu punya potensi ya mungkin seseorang yang dekat dengan kamu akan menciptakan energi manipulatif agar menahan kamu tidak pergi mencoba cita-cita kamu jangan lengah jangan lemah kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu hanyalah diri kamu sendiri dan buatlah diri kamu menyelamatkan orang lain dengan kreativitas kamu dengan keahlian kamu dengan bakat kamu dengan jiwa kepemimpinan kamu kemudian setelah four of sword setelah kamu healing setelah kamu diberikan kekuatan oleh alam semesta berkat permintaan kamu doa-doa kamu kamu menemukan diri kamu disini yaitu nine of bentegers kamu bisa mempergunakan pemasukan kamu ini ya walaupun di tahap awal kamu belum mendapatkan ya pemasukan yang terlalu besar ya masih standar tetapi ini bisa membuat kamu bisa ya membelanjakan atau membanjakan diri kamu kamu ya kamu mungkin akan menggunakan uang-uang kamu untuk membeli sesuatu untuk mempercantik diri kamu memenuhi kebutuhan pribadi kamu dan bisa menopang kehidupan keluarga kamu ya jadi pergilah fokus ya di tahap awal mungkin kamu akan dihadapkan dengan tekanan demi tekanan dalam pekerjaan karena kamu sedang beradaptasi ya sedang masuk ke situasi baru dalam pekerjaan baru yang ya lumayan besar ya di suatu perusahaan jadi disini dituntut adalah fokus kamu ya jadi jangan lupa disini belanjakan ya boleh kamu menyimpan sedikit uang kamu untuk berjaga-jaga ya gunakan penghasilan kamu untuk menyehatkan tubuh kamu ya perhatikan fisik kamu ya berikan diri kamu asupan gisi ya vitamin ya perhatikan penampilan kamu ya permanis lagi penampilan kamu karena kamu disini menduduki ya posisi yang tinggi ya jadi kamu perlu merenovasi diri aduh apa ya saya bilang merenovasi ya memperbaiki diri kamu atau mempercantik diri kamu memperbaiki ya penampilan kamu ya jadi ya gunakan uang kamu untuk itu di tahap awal ya kemudian jangan lupa kirimkan sedikit uang untuk anak-anak kamu orang tua kamu ya jangan lupa pula investasikan ya walaupun hanya berapa persen ya karena disini ada well of fortune jadi di the bottom of the debt nya ada well of fortune maka kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam segi finansial dan karir kamu namun kamu perlu berjaga-jaga ya karena berdasarkan pengalaman yang sudah kamu lewati ya ya saya menerima disini Aries kamu sering mendapatkan kamu sering bertemu dengan orang-orang yang memanipulasi kamu jadi sebisa mungkin kamu harus berusaha berpegang kepada diri kamu jangan bersandar kepada orang lain jangan terlalu percaya kepada orang-orang terdekat kamu orang-orang yang satu tim berjaringan kamu karena kelajuan kamu ya kemajuan kamu atau apa ya pencapaian kamu ini membuat ada yang tidak suka sama kamu dan mereka ya mungkin akan memanipulasi kamu akan berusaha menjatuhkan kamu ya di world of fortune adalah keberuntungan tetapi ini adalah sebuah gambaran bahwa ada saatnya kita berada di atas ada saatnya pula kita berputar ke bawah lagi jadi usahakan apa yang kamu dapat ya dijaga ya jaga dari ya jaga dari manipulatif orang-orang yang berusaha mendekati kamu dengan muka manis ya mungkin beberapa dari kalian hanya ingin memanfaatkan saja kamu ya ya jangan kamu terlena kamu tetap fokus saja sama pekerjaan kamu dan simpan uang kamu baik-baik jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya tapi pengalaman kamu ya sudah membuat kamu cukup belajar dan tidak mudah terprovokasi atau terkontaminasi lagi dengan orang-orang yang manipulatif oke sekian pembacaan prediksi karir dan keuangan untuk jodhia aries di bulan juni dan seterusnya ya khususnya di 2021 ini mungkin ini akan terjadi di bulan juni julia agustus september oktober tetapi dalam waktu dekat ini kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari selama ini oke semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat aries wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati